Agnes Moe kembali dikomentari tentang wajahnya yang dianggap semakin gak natural. Sebelumnya Agnes Moe juga sempat dituding menjalani operasi plastik. Ya, meskipun sudah jauh dari tanah air, ia tetap sangat mencuri perhatian netizen. Nama Agnes Moe memang sangat mencuri perhatian netizen. Apalagi, ia kerap dituding melakukan oplas oleh netizen. Saking pedasnya komentar netizen, haters Agnes Moe bahkan pernah menyebut penyanyi berusia 36 tahun ini sebagai Barbie jelek. Hidung mancung, dagu semakin lancip dan bibirnya yang semakin tebal membuat netizen menilai kalau Agnes sengaja melakukan operasi plastik. Bukan hasil oplas, Agnes Moe mengaku kalau dirinya memang senang menggunakan filter saat menggunakan kamera handphonenya akhir-akhir ini. Agnes Moe pun menanggapi santai kritik pedas netizen tentang wajahnya sekarang. Ia juga pernah mengunggah foto-foto ketika dirinya tanpa makeup untuk menepis tudingan oplas. Dan nggak cuma soal wajah, tubuh Agnes Moe yang sekarang dianggap terlalu kurus juga menjadi sorotan netizen. Banyak yang menyebut kalau penampilan Agnes Moe dulu lebih cocok. Dulu Agnes Moe memang sempat tampil dengan tubuh berotot dan kelihatan kekat. Lagi-lagi pelantun lagu Passions itu tak menghiraukan segala komentar miring tentang dirinya. Ia tetap santai dan menganggap tidak ada apa-apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana menurut para pendengar kita bacain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.